Halo pagi sekarang sudah jam 1.20 berarti sudah 2 jam lebih perjalanan dan sebentar lagi kita istirahat dulu ya di satu tempat untuk uang air kecil ngopi jadi ternyata naik bot ini juga seperti naik bis ya ada istirahatnya karena perjalanan kami untuk Kuala Labai itu bisa sampai 4 jam lebih jadi sekarang sudah jam 1.20 berarti sudah ada 2 jam perjalanan lebih ya kita istirahat dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dokter akal ya di channel kesayangan kita Hidayah Molak channel channel yang mengedukasi dan menghibur ya di kesempatan kali ini kita akan mengabarkan ya perjalanan pendeta Risulilubis yang sekarang sedang berada di pedalaman Kalimantan Barat ya tepatnya di desa Kuala Labai jadi pendeta Risulilubis mendatangi desa Kuala Labai di Kalimantan Barat ini dengan tujuan ya seperti biasa ya melakukan misi penginjilan dimana ya tujuannya adalah mengajak orang untuk menyembah Yesus untuk mengikuti Yesus ya karena memang ya namanya penginjilan tentu saja seperti itu mengajak orang-orang untuk menjadi agama Kristen siapa yang jadi targetnya ya tentu saja semua orang yang belum menjadi Kristen kalau kita bicara Indonesia tentu saja target utamanya adalah umat Muslim ya umat Muslim yang tentu saja ini sangat empuk ya sangat empuk karena jumlahnya banyak dan bisa untuk diajak menjadi Kristen kenapa Risulilubis suka dengan pedalaman-pedalaman karena kita harus tahu ya orang-orang di pedalaman ini kan istilahnya fokusnya itu biasanya hanya kerja hanya kerja dan kerja gitu kalau bicara ilmu ya agama biasanya biasanya ya mohon maaf kalau salah gitu biasanya agak kurang gitu karena fokus mereka hanya bekerja dan biasanya wilayah-wilayah pedalaman kita ini kurang pendakwa juga jarang ulama-ulama atau ustad-ustad juga disana memberikan kajian-kajian sehingga yang namanya daerah pedalaman ini masih gampang gitu masih gampang untuk ya dipindah-pindahkan ya jadi dibujuk rayunya juga gampang apalagi di daerah pedalaman ini setiap yang mereka lakukan kan gak ketahuan sama kita beda dengan di kota gitu kalau kamu misalnya melakukan misi penginjilan atau melakukan sesuatu ya misalnya bagi-bagi sembako atau apa gitu kan nah biasanya ada yang ngerekam gitu contohnya kita sering mendapati misionaris-misionaris itu saat membagikan brosur, saat mengajak orang ke Kristen gitu kan ada yang ngerekam ada yang ngerekam gitu, ada yang mungkin melarang ya mengatakan oh gak boleh melakukan ini seperti itu gitu ada kalau di kota, tapi kalau di pedalaman kemungkinan ditolaknya rendah karena kita tahu orang-orang kalau di pedalaman itu kekeluarganya masih sangat kental dan mereka tuh biasanya ya itu segannya tinggi jadi kalau ada orang yang menawarkan sesuatu mereka segan untuk menolak beda dengan di kota yang mungkin orang bisa langsung to the point bilang oh jangan-jangan, saya gak mau, saya gak mau, pergi kamu gitu kan bisa menolak, tapi kalau di pedalaman kan orang lebih segan dan lebih gampang gitu bagi orang-orang seperti pendeta Risuli Lewis oke itu penjelasan singkat kenapa memilih pedalaman ya apalagi kalau di pedalaman ya bisa lah dengan yang aneh-aneh gitu kan gak ketahuan gitu terus kenapa pendeta Risuli Lewis ini kok ke Kuala Labai gitu yang di Kalimantan Barat kenapa kesana gitu padahal kan kemarin fokusnya kementawai bahkan sudah tiga minggu dimentawai belum ada yang muhalaf gitu kenapa gak kembali kesana gitu karena kan di mentawai gagal bisa dibilang gitu tiga minggu lebih pendeta Risuli Lewis menginjili wilayah mentawai mengajak orang-orang muhalaf mengajak orang-orang Islam yang ada di mentawai untuk menjadi Kristen kan gagal selama tiga minggu kenapa gak kesana lagi gitu namanya kalau kita misalnya contoh nih kita gagal istilahnya kita gak berhasil biasanya kan kita penasaran ya kita penasaran dan kita mencoba ya kita akan lakukan lagi disitu gitu kita coba lagi sampai orang-orang disana ikut gitu minimal ada satu lah kan gitu minimal ada satu dua gitu biar gak gagal-gagal temet biar gak istilahnya ya gak inilah gak terlalu gagal gitu ya jadi biasanya orang-orang seperti itu dan bagi teman-teman ya yang belum tahu hal itu belum nonton kalian bisa nonton dulu di video HMC ini ya di Hidayah Maulaf Channel kemarinnya kita sudah pernah bahas ya 12 hari yang lalu kalian search aja Hidayah Maulaf Channel terus kalian lihat video yang agak lama jadi ini ya rencana pendeta memurtadkan muslim mentawai gagal para ulama turun ke mentawai gitu kan gagal memurtadkan muslim mentawai pendeta Risululubis minta dana lebih banyak jadi dia mengatakan bahwa salah satu alasan kegagalan dia adalah masalah uang itulah dia meminta kepada pendeta-pendeta besar gereja-gereja besar untuk menurunkan uang lebih banyak ke wilayah mentawai ya nah disini ini dia yang ngomong ya teman-teman bisa lihat nah ini dia coba stop tsunami Maulaf disana terus disini dia bilang Islam baik nah jadi ini adalah seri-seri saat kita mengikuti perjalanan pendeta Risululubis di wilayah mentawai ya bagi teman-teman yang belum nonton silahkan ditonton dulu biar kalian tahu bagaimana perjalanan Risululubis di mentawai dan kenapa bisa gagal kenapa dia bisa gagal ya nah jadi kali ini Risululubis gak mau nih kembali ke mentawai dia gak mau kembali ke mentawai karena mungkin dia melihat wah gagal gitu gak balik modal ya jadi kegagalannya ini bisa karena dua hal ini menurut analisa saya ya yang pertama kegagalan karena gak ada yang berhasil dimurtadkan itu kegagalan pertama ya gak ada yang berhasil dimurtadkan terus kegagalan kedua bisa jadi gak balik modal rugi jadi kan untuk kementawai pendeta Risululubis ini keluar biaya ya keluar biaya gitu walaupun ada yang ngundang dia ada gereja yang ngundang gereja kalau ngundang pasti kasih namanya persembahan kasih ya ada namanya uang persembahan gitu kan tetapi ya harus kita akui biasanya yang di daerah-daerah ini kan gereja kecil terus jemaahnya juga gak banyak lah apalagi Kristen ya jemaahnya gak banyak gitu jadi ya bisa dibilang untuk nuntupi tiket kesana saja bisa jadi gak gak cukup gitu ya bisa jadi gak cukup itu harus kita akui jadi pendeta Risululubis ini mengeluarkan uang sendiri korek kantong sendiri dia kesana tujuannya apa ya tujuannya minimal bisa jadi konten dengan dia pergi kementawai saja sudah berapa konten dia buat terus yang kedua bisa membuat simpati donatur donatur kan gitu jadi donatur kan melihat wah Risululubis beda nih dengan polemikus-polemikus lain di Youtube kalau yang lain kan cuman kowar-kowar cuman debat-debat cuman ya hujat sana hujat sini kalau Risululubis kan dia udah turun nih ke daerah dia melakukan misi penginjilan yang sebenarnya turun-turun ke daerah menginjili orang gitu ada buktinya kan daripada ada yang kowar-kowar dari studionya terus minta agar donatur-donatur bayarkan susu anaknya bayarkan biaya operasinya bayarkan rumah dan kolam renangnya gitu itu kan lebih lebih gak tau malu gitu kalau ini kan minimal adalah kerjaannya ya ada kerjaan dia ke daerah-daerah demi menyebarkan kekrisenan dan biasanya donatur suka yang seperti ini ya suka seperti ini jadi Risululubis tentu saja kesana ya selain dari kantongnya sendiri pasti ada dari donatur tetapi kadang-kadang donatur ini kan dia istilahnya gak kasih total semua oke saya kasih Risululubis gopek dulu atau 2 juta dulu ya ada misalnya 10 orang ngasih 2 juta 20 juta untuk uang jalan dulu gitu uang jalan ke sana sambil donatur nunggu gini kalau dia berhasil memurtadkan orang dia berhasil istilahnya mengajak orang Islam jadi Kristen biasanya kan ditambahin nih wah mantap Risululubis aku tambahin sama kau gitu kan senang gitu itu kita gak bisa pungkiri pasti ada orang senang pasti ada penonton yang senang kalau dia berhasil memurtadkan orang sama kayak kita lah kita gak usah gak usah munafik gitu kan kalau ada yang berhasil memualafkan kita senang juga pasti kita dukung kalau ada yang berhasil memualafkan sama kalau ada yang berhasil memurtadkan dia pasti juga didukung itu hal yang wajar Risululubis ke sana gak ada yang murtad tentu saja donasi yang masuk ke dia ya gak sebanyak kalau dia berhasil gak sebanyak saat dia di Kalimantan dan di daerah-daerah lain ya kalau di daerah lain kan ada yang berhasil dia murtadkan ada yang berhasil dia ajak jadi Kristen jadi kalau yang kementawai bisa jadi ya bisa jadi ya pas-pasan atau malah salah-salah nombok karena gak murah teman-teman untuk ke satu wilayah itu gak murah contoh Risululubis dia harus bawa kameramen ya dalam hal ini anaknya dalam hal ini kan anaknya yang dia bawa yang dia bilang makannya itu banyak sekali ya tapi kita gak akan bahas lah teman-teman saya rasa sudah tahu bagaimana anaknya disebut makan itu banyak sekali sehingga butuh uang lebih banyak saya takut salah nanti ya yang jelas kita usahakan hadir ya tentunya saya berdoa dong ya ya kalau saya hadir gak punya perlengkapan biaya akomodasi bagaimana sedangkan dari Jakarta kemarin itu bisa tujuh jam itu tolnya aja tol Cipularang berapa tol bandara ke sampai sebelum Cipularang berapa waduh cukup luar biasa lah ya baru BBM-nya baru hotel-nya segala macam jadi saya hitung itu minimal 5 juta kalau kami kemarin minimal sama hotel ya bisa lebih karena itu 5 juta kalau saya makan makan saya bisa diikuti anak saya tapi kan dia gak bisa diikuti misalnya saya ngambil paha ayam satu dia bisa tiga anak saya gede tingginya 180 yang gede kalau ada yang mau ngapain saya misalnya ya kalau ini masih sistem-sistem saya dulu kepercayaan saya dulu berani melawan ya untuk lumbangan dia 4 orang lah kan gitu kan itu pun belum tentu tumbang badannya begitu ya kan jadi ya wajar makannya begitu misalnya saya nasi nambah di warung Padang gitu dua kali dia bisa tiga kali empat kali nah jadi cukup banyak lah dana biaya yang kami perlukan ya ini belum lagi ya kalau Anda mau dukung Pak MKC lewat Ibu What My 2 ada nomor rekeningnya di bawah tapi jangan lupa juga dukung saya kalau saya gak kemari siapa yang upload nomor rekeningnya di bawah tapi jangan lupa juga dukung saya kalau saya gak kemari siapa yang upload jadi cukup banyak lah dana biaya yang kami perlukan jadi cukup banyak lah dana biaya yang kami perlukan tapi jangan lupa juga dukung saya kalau saya gak kemari siapa yang upload jadi anaknya tuh makannya banyak jadi ya biaya kesana juga pasti gede gitu pesawat saja kalian bisa hitung lah Jakarta ke Padang itu ya pesawat aja PP 3 juta bahkan 3 juta lebih 1 orang 2 orang sudah 6 sekian mau 7 juta makan dia disana nginap dia disana speedboat dia kesana gitu kan dari Padang ke Mentawanya berapa itu berapa itu gak terasa itu makan makan terus belum lagi pas kesana kan gak mungkin lah dia gak bawa oleh-oleh gak bawa sesuatu dia harus bawa sesuatu lagi gitu bawa apa kayak gitu kan kue atau apa untuk orang yang mengundang dia atau untuk masyarakat disana jadi kalau hanya berharap dari konten mohon maaf gak mungkin gak mungkin cukup kawan-kawan itu harus kita akui satu konten yang nonton 10 ribu sekarang uang paling 70 ribu 10 ribu view 70 ribu kita bilang lah ada 30 ribu view 30 ribu view paling 200 ribu 200an ribu ya itu pun kalau videonya yang 30an menit kalau videonya cuma 15 menit ya di bawah itu jadi dia buat sampai 10 video pun ya kita bilang lah dapatnya 2 juta gitu kan ada 10 video pun baru 2 juta ya 2 juta kan gak cukup tapi kesana saja tiketnya sudah 7 juta gitu gak cukup jadi memang harus dari donasi jadi kalau Risulilubis minta donasi-donasi untuk perjalanannya untuk pelayanannya ya saya wajar gitu saya wajar karena dia keluar uang banyak kawan-kawan ya istilahnya itu gambling lah yang dia lakukan juga ini kan gambling dia kesana belum tentu ada yang donasi tapi dia udah duluan mengeluarkan uang di kantongnya ya teman-teman bisa lihat ya misalnya contoh nih ini yang terbaru ya yang akan kita bahas yang akan kita tonton pendeta Risulilubis telah tiba di desa pedalaman Kalimantan Barat desa Kuala Labai ya 14 jam yang lalu kemarin baru nyampe nah dia bikin kayak gini bagi yang mau mendukung pelayanan lewat bank ya semua dia tulis seperti ini lewat bank dia ya ini wajar gitu kawan-kawan karena dia kesana udah keluar uang sendiri dia udah keluar uang sendiri gitu dia ambil resiko kan memang pasti ada yang transfer tapi kan belum tentu belum tentu bisa balik modal belum tentu bisa untung gitu nah ini kan pertaruhan dari seorang Risulilubis gitu pertaruhan dia kalau dia berhasil membuat orang menjadi krisen biasanya lebih banyak lagi yang ngasih nah jadi kenapa Risulilubis memilih Kalimantan karena pendeta Risulilubis ini punya banyak kenangan manis di Kalimantan punya banyak kenangan manis ya dan salah satu kenangan paling manis dia adalah saat enam bulan yang lalu dia ke Kalimantan ya ada beberapa orang yang memilih menjadi kristen dan dibaptis ya dibaptis dan itu baptisnya juga legend nah ini ya enam bulan yang lalu teman-teman bisa lihat nah ibu ini dibaptis nih dibaptis di tong luar biasa ya kita lihat aku membaptisnya di dalam nama Yesus Kristus dalam nama Yesus aku membaptisnya dalam nama Yesus dalam nama Yesus Tendukkan dalam nama Yesus hallelujah 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 ya ini salah satu ya ada beberapa videonya cuman saya lupa dimana ya pohon maaf gak sempat saya cari karena waktu itu pun saya postnya bukan di HMC nih ya tapi di HMC News atau channel lain yang sekarang sudah ganti nama gitu jadi biasanya channel kedua saya sering saya berikan ke teman-teman sehingga saya jadi lupa gitu dimana saya taruh mohon maaf ya jadi sebelumnya juga ada yang dibaptis ya ada seorang pria dibaptis di tong yang lebih kecil gitu tong biasanya tong kimia-kimia pupu itu ya tong-tong kimia pupu yang lebih kecil kalau ini kan tong tong drum ya kalau ini kan drum oli gitu besar ya ini masih muat lah orang kalau yang itu yang lebih kecil ada juga gitu dia baptis jadi di Kalimantan ini pendeta risulilubis ini punya memori yang manis ya bisa dibilang dia punya memori yang manis dimana video dia di Kalimantan laku ya banyak yang nonton terus yang nyumbang mungkin juga banyak ya karena berhasil gitu kan berhasil memurtadkan orang berhasil membaptis orang sehingga orang senang kalau orang senang ya donasinya juga lebih senang donasinya bisa lebih banyak tetapi yang di mentawa ini kan ya harus kita akui gitu gagal ya kasihan juga pendeta risulilubis dari segi orang yang murtad gak ada dari segi ya yang dibaptis gak ada gitu kan terus ya saya gak tau kalau donasi karena kan gak disampaikan ya berapa donasi yang masuk kita gak tau tapi kuat dugaan ya gak sebanyak ke Kalimantan kalian bisa lihat ya waktu dia ke mentawa yang rame itu cuma yang ini yang dia di kantor polisi 46.000 ini saat dia di mentawa ya si Barut yang nonton 700 1.500 3.400 ya terus ini gereja nias 1.300 ya di si Barut juga ini orang-orang nias gitu kan nah ini 1.300 lihat ini 2.900 1.900 ini saat dia di wilayah mentawa lihat nih pendeta risulilubis perahunya bocor wah udah bocor aja 3.500 aja yang nonton lihat nih kampung 1.000 mualaf nah ini yang mau dia murtad kan kemarin kan 10.000 yang nonton dikit kawan-kawan 5.300 1.100 jadi ditotal-totalin berapa kan gitu paling paling banyak juga 20.000 30.000 ya gak sampai sejuta pendapatan dia dari wilayah mentawai kalau harap dari video youtube ya gak sampai sejuta gak sampai sejuta kan kalian udah lihat jumlah yang nonton cuma segitu yang donasi saya gak tau berapa yang donasi kita kan gak tau tetapi ya mungkin ya mungkin gak sebanyak di Kalimantan itu itu wajar gitu karena di Kalimantan dia yang pertama video aja udah laku yang kedua ada orang-orang yang dibaptis ya ada orang-orang yang dibaptis jadi kan tentu saja ya itu membuat simpati banyak orang ya kita bandingkan dengan yang di Kalimantan kalian bisa lihat yang di Kalimantan satu video saja itu yang nonton 28.000 28.000 nah jadi kalau kita bandingkan ya tentu saja jauh ya lebih senang dia ke Kalimantan karena Kalimantan ini bisa dibilang tempat dia yang berhasil ya tempat dia paling sering berhasil membaptis orang membuat video juga berhasil ya oke kita akan dengarkan dulu bagaimana perjalanan dia dan rencana dia disana mau berapa hari mau ngapain saja kita dengarkan dulu nanti kita tanggapi dan kita akan terus mengikuti ya untuk memastikan apa bukan karena kita penguntit atau kita ini fansnya Risulilubis tapi kita fans juga sih saya fans Risulilubis karena menurut saya dia ini keren gitu orangnya berani orangnya berani ya jadi kita ikuti dia supaya kita mau melihat apakah ada saudara-saudara muslim kita yang disana yang ya terkecoh ya terkecoh dan terbujuk oleh Risulilubis untuk pindah keyakinan menjadi Kristen nah kita memastikan itu ya karena ya itulah tugas dari channel ini gitu membanting iman dan memastikan bahwa kita tuh tidak tidak dicurangi ya tidak ya tidak dipersekusi ya banyak lah jadi kita akan memantau apa yang dilakukan pendeta Risulilubis disana untuk memastikan tidak ada yang aneh-aneh ya oke kita saksikan dulu ngopi sebentar nanti akan jalan lagi ya nah ini istirahat kita disini ya sebentar lagi ini istirahat kita itu ya kita istirahat ya ada-ada sinyal tapi nggak kuat nggak bisa lagi ini namanya kampung baru ini oh gitu nah ini kita wajah di puntyan itu jam 10 ya ini sudah jam 1 kurang 15 1 jam setengah lagi kita sampai ke Kuala Bay Kuala Bay nggak salah Kuala Bay jauh-jauh kita kemarin hanya untuk memberitakan kabar baik kabar keselamatan buat jiwa-jiwa supaya mereka imannya dikuatkan yang belum percaya bisa percaya yang sudah percaya tambah teguh tambah kuat inilah ya nanti ngopinya disitu ya kita istirahat tapi saya ganti-gantian ya Pak tolong pegangin Pak ya bisa ya kita ke toilet dulu ya Teman-teman dengar ya Ini ada suara air Jadi ini pendeta Risuli Lubis lupa matikan mic dia ya Dia masuk toilet lupa matikan mic dia Karena kan mic dia itu yang Yang clip ya Jadi dia lupa matikan Sehingga suara airnya pun terdengar ya Suara airnya terdengar juga Untung bukan boker Kalau suara boker Waktu keluar dia punya itu juga Akan terdengar ini sama penonton lucu juga ya Mungkin dia lupa dan Anaknya juga lupa ya Lupa ingatkan dia bahwa clip onnya itu dimatikan dulu Kalau masuk toilet Oke kita dengar lagi Harus disampaikan seluruh bumi Haleluya Supaya jiwa-jiwa boleh mengenali Yesus Jiwa-jiwa boleh bertobat Tinggalkan dosa Tinggalkan ilmu-ilmu kegelapan Tinggalkan segala Perbuatan-perbuatan yang tidak baik Yang masih siap Supaya mereka datang ke Yesus Supaya mereka boleh mengenali Yesus Supaya mereka boleh diselamatkan Ini perjuangan kita ya Dalam memberitakan kabar baik itu Sebentar Kita ngopi Perut gembong ya Perut gembong Setelah dulu ya Sini ya Eh pak Ya bentar Iya Eh pak Pak apa namanya Pak Sonan Pak apa Pak Sonan Sonan Asli Asli orang sini Oh Bukan orang sini Orang Dayak Bukan Oh 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 Iya Jadi Kita ngopi dulu ya Saya temanis ya Temanis Gelas gede ada Gelas gede Ini kue ciri khas Ini kue ciri khas di daerah Ini kampung apa Kampung baru Kampung baru Kulau Limbong Menjalankan kami tadi Naik bot kemarin Sudah 2 jam setengah ya Tapi Ke Kuala Bahaya Masih berapa lama pak Satu setengah jam Satu setengah jam Jadi Sudara bagus kalian Bukan hanya Naik bus saja ya Ada istirahat-istirahat ya Ya jadi Naik bot juga ada istirahat Ada istirahat Makan Waktu di Apa Mentawai Nggak ada istirahat-istirahat Makan ya Tapi disini ada Iya luar biasa Ini Gimana Dibu sini ya Iya Oke Jadi Lalu ya Jadi yang terbesar itu Dalam kehidupan kita Itu adalah kasih ya Kalau kita punya kasih Kita bisa Melakukan Yang Terbaik untuk Siapapun ya Tidak pandang Suku Ya agama Bangsa Kenapa Karena kehadiran Tuhan Itu untuk semua orang Ya Siapapun Yang Butuh kasih Tuhan Mereka Berhak Untuk menerimanya Kecuali mereka menolak Kasih Tuhan Itu sebabnya Begitu besar Kasih Tuhan akan dunia ini Sehingga ia Memberikan dirinya sendiri ya Supaya yang percaya Diselamatkan Saya Temanis Temanis Gelas Gede ya Bapak apa Bapak apa Petrus Petrus Batu Karang Batu Karang Yang kokoh Berarti Bapak Tidak pernah tergoyakan Hidup ini Iya kan Jangan namanya Petrus Tapi Gayanya lalang Iya Cukup Luar biasa Jadi Sini ada Kami bersyukur Atas apa yang Tuhan buat Bagi kami Rokudu sudah tuntun Tiba kami Di tempat ini Di kampung ini Isi Komisi LKR Ntar malam Dapat datang dong Dau ya Dau dari sini Satu jam Umur berapa sekarang Bapak Sudah sungguh-sungguh Percaya Yesus Sudah 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 Namanya Lalang Tadi kan Bilang Petrus Itu Batu Karang Yang Teguh Kokoh Tapi Petrus Waktu dia Jalan di atas air Dia lihat air Dia Dimana Goya Sudah Berapa Lama Pak Tinggal Di sini 30 tahun Sesupuh Enak Tinggal Sini Baik Jalan 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 luar biasa ya bisa ada di tempat ini karena anugerah sekamnya Tuhan ya kelahan terus perjalanan kami kurang lebih satu jam setengah lagi baru tiba tadi dari Pontil ya jam 10 Sekarang sudah jam 1 kurang 5 1 jam setengah lagi berarti sekitar jam setengah tiga kami tiba di Kuala Baik baik-baik baik-baik kita berdua bersama-sama buat semua akan-rekan biar pelayanan ini layanan yang betul-betul diurapi Tuhan layanan yang betul-betul diberkati Tuhan dan Yesus kami bersyukur sudah tiba di tempat ini roh kudus ambil alih hidup kami pelayanan kami semua yang ada bersama kami Tuhan berkati Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus kami beruang Oke teman-teman sudah dengar ya jadi rencananya pendeta Risulilubis ini akan mengadakan KKR hari Sabtu ya hari ini hari Sabtu besok besok ya hari Sabtu dia akan melaksanakan KKR di wilayah Kuala Labai ini ya jadi Kuala Labai ini ada di Kalimantan Barat jadi kalau teman-teman mau tahu ya Kuala Labai nama daerahnya itu Kuala Labai jadi bagi teman-teman yang ada di Kuala Labai dan ingin bertemu dengan pendeta Risulilubis ya silahkan datang ke KKR Risulilubis ya diadakan dimana saya nggak tahu tetapi di desa Kuala Labai saya rasa namanya desanya juga nggak besar-besar amat harusnya untuk ketemu dengan pendeta Risulilubis agak gampang ya tinggal datang ke Kuala Labai tanya mana pendeta Risulilubis saya rasa orang-orang tahu dimana dia ya jadi saya mau kasih tahu dulu bahwa Kuala Labai ini lumayan dekat rupanya dengan tempat Pak Cian Bancai ya saya mau sarankan Pak Cian Bancai untuk mendatangi oke saya kasih nampak dulu petanya biar teman-teman lihat jadi lumayan dekat ini dengan tempat Pak Cian Bancai ya harusnya Pak Cian Bancai datang nih temui dia nah ini Kuala Labai ini ya ini Kuala Labai ya terus tempat Pak Cian Bancai dimana jadi tempat Pak Cian Bancai ada disini nah ini Sintang ya dekat ini Kuala Labai tadi ini Sintang ya ini wilayah Sintang cuman tempat Pak Cian Bancai ada dimana saya nggak tahu ya walaupun saya dikasih alamatnya sih cuman saya nggak bisa search disini Sintang sorry-sorry ini ya ini kota Sintang ya ini kota Sintang tempat Pak Cian Bancai dan disini Kuala Labai tadi mana Pak Kuala Labai tadi disini ya Kuala Labai tadi disini ya teman-teman lihat ini Kuala Labai arah tunggu ya nanti terbuka pula alamat saya bahaya nanti oten-oten ngamuk ke saya Kuala Labai oke sudah dapat nah ini ya lumayan jauh rupanya teman-teman lumayan jauh rupanya ya karena Kalimantan ini yang pertama luas kalau kita lihat di peta dekat tapi aslinya luas terus yang kedua jalan disini juga aksesnya kita tahu sendirilah nah jadi dari Kuala Labai menuju tempatnya Pak Cian Bancai itu 7 jam 7 jam 42 menit 347 kilometer ya jaraknya jadi jaraknya itu 347 wah jauh juga ya jadi mana tahu Pak Cian Bancai pingin ketemu dengan Rizuli Lubis ya ya gak ada salahnya berkorban 7 jam 42 menit aja gitu kalau mau dibilang jauh jauh tapi kalau mau dibilang istilahnya yang didapatkan ya jauh lebih berharga gitu kapan lagi ketemu dengan pendeta sesakti Rizuli Lubis ya kapan lagi saya aja dari kemarin ngajak ketemu susah ya saya saja mau ngajak dia ketemu mau traktir makan di Jakarta susah karena dia bilang full jadwalnya ya full jadi dia sangat sibuk jadi kapan lagi gitu bisa ketemu pendeta Rizuli Lubis di daerah jadi bagi teman-teman yang ngefans ya yang ngefans dengan pendeta Rizuli Lubis hadiri KKR pendeta Rizuli Lubis di Kuala Labai hari Sabtu tanggal 11 Maret ya wah keren ini keren oke mungkin itu saja sih yang mau saya sampaikan perihal pekerjaan ya dari pendeta Rizuli Lubis yang akan melakukan KKR dan disana biasanya ya kalian tahu sendiri yang namanya KKR itu biasanya ada yang namanya mukjizat-mukjizat gitu yang selama ini juga ditunjukkan oleh pendeta Rizuli Lubis ya dia akan tunjukkan bagaimana dia mengusir setan bagaimana dia menengking gitu kan banyak yang begitu-begituan nanti di acara tersebut nah jadi bagi yang penasaran boleh datang dan kita akan melihat ya bagaimana KKR yang dilakukan oleh pendeta Rizuli Lubis di wilayah Kalimantan karena kalau kita bicara Kalimantan ini kan dia punya magic-magic supranaturalnya ya yang goib-goibnya itu besar, tinggi ya salah satu daerah yang terkenal dia punya ya supranatural-supranatural jadi kita mau lihat apakah berhasil pendeta Rizuli Lubis ya melawan roh-roh yang ada disana ya kita lihat gitu karena wah itu akan jadi pertarungan seru tapi pendeta Rizuli Lubis senang dia dengan Kalimantan memang sudah beberapa kali ya sudah beberapa kali dia ke sana dan dia punya memori yang baik memori yang indah disana ya bagaimana disana dia berhasil mengajak orang Islam menjadi Kristen ya disana dia bisa mendapatkan banyak simpati dan donatur-donatur tentunya jadi itu satu bekal ya dari Rizuli Lubis untuk melakukan KKR disana terus kita akan lihat juga ya apakah dia berhasil menengking atau dia butuh waktu lama gitu kayak dulu kan dia waktu mau ngusir setan tuh butuh bermenit-menit gitu kan keluar kau keluar gak mau keluar-keluar gitu sampai menurut pendeta Muriwali itu konyol gitu karena masa nama Yesus itu gak berkuasa harus berkali-kali harus lama-lama baru bisa itu menurut pendeta Rizuli Lubis bukan menurut saya ya terserah dia jadi ya kita akan pantau kita akan beritakan kepada teman-teman ya apa yang terjadi disana dan saya rasa teman-teman yang nonton ini juga penasaran sekali bagaimana hasil dari pendeta Rizuli Lubis kesana terus ada juga yang mengatakan gini bang harusnya abang pergi kesana juga pendeta Rizuli Lubis kemana ya nyusul gitu kan telat satu hari kan masih sempat nyusul ya masalahnya jauh coy masalahnya jauh waktu itu saya pernah nanya ke beberapa teman-teman termasuk ada yang ustad juga ya kenapa tidak ada yang dari muslim itu kementawai juga atau kemana gitu kan ya istilahnya kita ikutilah kemana pendeta Rizuli Lubis pergi jadi misalnya Rizuli Lubis kementawai yaudah kita telat gak apa-apa atau gak kita beberapa minggu kemudian biar kita memastikan apa yang disampaikan Rizuli Lubis itu benar gak misalnya dia bilang oh dimentawai sudah ada yang murtad seratus orang gitu kan di desa ini ya nanti kita kesana kita ke desa itu tanyain benar gak ada yang murtad benar gak gitu kita cari informasi yang kedua ya kita sambil ya safari dakwa juga gitu safari dakwa jadi kemarin saya ajak beberapa teman-teman gitu kan ada gak yang mau pergi cuman terkendala karena banyak orang ya punya keluarga ya dan gak segampang itu terus yang kedua juga terkendala biaya gitu kan siapa yang akan sponsori gitu ya kalau dari konten aja ya mungkin agak berat tapi kita akan pertimbangkan ya kita akan pertimbangkan hal itu mana tahu ada yayasan-yayasan yang ya tergerak ya ada yayasan Islam atau organisasi Islam yang tergerak untuk mengirimkan orang-orang yang menelusuri nih kemana para misionaris pergi untuk memastikan apa benar ada yang murtad dan juga menguatkan kembali akidah mereka kalau ada yang berhasil dikecoh gitu kan ada yang berhasil istilahnya murtad dibuat sama penelitari sulilubis ya kita kan bisa bisa istilahnya ajak diskusi kita bisa berikan lagi pemahaman akidah yang benar agar dia kembali ke Islam gitu kan nah jadi itu bisa kita lakukan itulah kenapa kita perlu orang-orang yang bisa terjun ke daerah juga bisa turun ke daerah juga untuk memastikan nih akidah-akidah mereka nah itu yang pertama yang kedua kalau memang tidak bisa diturunkan dari Jakarta atau dari Jawa ke sana minimal kita punya yang dekat-dekat ya kita punya yang dekat-dekat itulah kenapa saya bilang butuhnya jaringan Islam ini apalagi dari penonton-penonton ini kan istilahnya secara keilmuan juga banyak yang bagus-bagus ya saya berharap dari penonton-penonton kita ini bisa menjadi mujahidin-mujahidin baru jadi misalnya kan teman-teman ini semua tersebar nih di Payakumbu ada di Padang ada ya di Aceh ada di Sumatera Utara ada di semua provinsi Indonesia ini ada nih saya berani jamin tidak ada provinsi di Indonesia ini yang tidak nonton channel debat pasti ada kalau kabupaten mungkin ya ada kabupaten yang nggak nonton tapi kalau provinsi saya rasa semua ada ya jadi kalau provinsi ada ya minimal kan bisa mereka pergi gitu misalnya contoh nggak perlu yang dari Jakarta pergi ke Mentawai ya dari Padang kan bisa lebih murah gitu kan ya jadi ada teman kita dari Padang yang berangkat ke sana untuk ngecek lebih murah ya sama kayak waktu sidangnya KC dulu ya sidang KC itu kan di Ciamis ya kalau nggak salah saya kan mau rekam cuman kalau saya yang terbang dari Medan kejauhan itulah saya cari teman yang ada di sana gitu kan ternyata nggak ada ya terakhir Ustadz Unggul Bang Nandar ya yang kita tugaskan ke sana karena secara jarak kan lebih dekat mereka ya nggak apa-apa kita keluar biaya tetapi ya kalau bisa kan kita cari yang paling dekat supaya nggak nggak kebanyakan biaya yang kita keluarkan ya nggak sebanyak itu nah itu juga yang pingin kita lakukan ya sangat pingin kita lakukan nanti kemana pendeta risulilubis kalau ada yang bisa menelusuri jejaknya kita ke sana untuk ngecek kebenaran ya kita bukan ngapa-ngapa kita cuma mengecek kebenaran dan kita ingin menguatkan akidah saudara-saudara kita yang sudah mulai terpengaruh oleh pendeta risulilubis ya begitu juga dengan misionaris-misionaris yang lain bukan hanya risulilubis ya misionaris kan banyak contoh misalnya Louis Prasetyo kemana dia kalau bisa ya ada teman muslim yang nyusul ke sana gitu untuk memastikan bahwa tidak terjadi pemurtatan untuk memastikan bahwa mereka ya istilahnya tidak mulai berpikir yang aneh-aneh juga gitu kan ya mungkin belum ada yang murta tapi ada yang mulai ya mulai mempertimbangkan nah ini yang harus kita luruskan kembali gitu jadi kalau udah mulai ada yang bengkok kita luruskan lagi jadi gak gak istilahnya kita biarkan dia bengkok terus bahaya gitu orang kalau udah bengkok nanti lama-lama tambah bengkok untuk itu butuh ya orang-orang yang turun untuk meluruskan lagi mereka akidah mereka diluruskan lagi jadi saya berharap ya kita suatu saat bisa seperti itu suatu saat ya amin ya jadi jangan ya kita cuma di mesos-mesos ini debat-debat-debat terus kalau debat aja sih gampang sebenarnya sangat gampang cuman kan kita harus perhatikan juga saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah ini nah itulah kenapa ya kita begitu ngotot dengan kegiatan Jumat Berkah kita karena harus kita akui bagaimana tim dari sebelah itu begitu rajin ya turun ke daerah bahkan kayak si Paul Jang aja dia punya diakonia ya dia punya yayasan diakonia yang memang memberi makan orang di jalanan gitu kita juga harus ada sebenarnya yang memberi makan di jalanan untuk memastikan gitu sama mereka sekaligus kita dakwakan itulah kenapa konsep kita sekarang kita ubah kita ajak mereka makan kita kasih uang saku terus kita sedikit memberikan tausiah ya kita kasih tausiah juga kita berikan juga penjelasan ya bahwa apa itu misionaris dan kita jelaskan juga kalau misionaris itu menjelaskan agamanya kira-kira kalian bagaimana gitu kita persiapkan orang-orang yang ada di lapangan-lapangan ini ya ada di luar-luar saudara-saudara kita yang kurang beruntung ini karena yang jadi target target-target ini kan biasanya orang-orang yang ya itu yang kurang beruntung gitu karena memang jelas ya kekufuran mendekatkan dengan kekafiran mau gimana tapi itu saudara kita kita harus bentengnya juga itu kenapa saya ngotot dengan jumat berkah itu yang pertama terus yang kedua saya pengen juga ya bisa ada ya orang-orang yang menelusuri jejak-jejak misionaris-misionaris ini untuk melihat seberapa dampaknya misionaris ini kepada daerah-daerah yang dia datangi terus yang kedua sekaligus ya untuk meluruskan akidah saudara-saudara kita yang mulai bengkok yang mulai dibengkokkan gitu nah kita pingin ada yang seperti itu ya doakanlah kita bisa ya tapi yang paling penting Allah dulu gitu kan yang paling penting Allah dulu yang mengizinkan kalau Allah gak mengizinkan ya apa cerita kita kita cuman bisa berencanakan kita cuman bisa ya berpikir ke sana ya kita cuman bisa berusaha tapi ujung-ujungnya ya Allah yang menentukan ya saya berharap Allah memberikan izin kalaupun gak kepada saya bisa kepada teman-teman yang lain ya bisa kepada organisasi-organisasi yayasan-yayasan Islam yang lain yang Allah gerakan Allah berikan hati mereka untuk berpikir ke sana juga untuk punya hati kepada orang-orang yang ada di daerah ya para pemimpinnya dibukakan matanya agar mereka juga peduli dengan yang beginian itu yang saya doakan ya gak harus dari saya gak harus dari saya gitu kan saya yang menanam belum tentu saya yang memanen belum tentu ya saya tanam pohon belum tentu saya yang memetik buahnya bisa jadi anak cucu saya bisa jadi orang lain bisa jadi orang yang membeli rumah saya gitu kan dia yang akan mendapatkan hasil dari buah yang saya tanam jadi saya cuman ingin memulai sesuatu ya terlepas dari Allah ini memberikan tanggung jawab nanti kepada siapa apakah kepada saya ataukah kepada orang lain tapi saya sudah sampaikan dan semoga hal ini juga ditanamkan di hati para penonton ya ditanamkan di pikiran kalian bahwa kita butuh orang-orang yang bisa kita turunkan di daerah-daerah ini untuk memastikan saudara-saudara kita ini akidahnya tetap kuat ya jangan sampai begitu didatangi tiba-tiba ada yang murtahat ya ada 50 orang 30 orang murtah kan kita sedih juga dengarnya kita dengarnya juga sedih jadi kita bukan hanya ya orang apa ya jangan kita cuman pikir semoga ada yang muhalaf semoga ada yang muhalaf ya itu doa boleh semoga ada yang muhalaf tapi jangan lupa juga semoga jangan ada yang murtah juga apa gunanya kamu cetak gol tapi kamu kebobolan juga kan begitu nah ini yang kita perlu perhatikan ya perlu sangat kita perhatikan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya makasih buat teman-teman semua di akhir kata saya mau promo dulu ya sorry sorry saya mau promo dulu bagi teman-teman jangan lupa juga ya didukung channel kedua saya ya channel kedua saya kemarin sudah saya berikan ke Bang Tolib ya yang HM Genius sudah saya berikan nanti saya pakai channel lain untuk jadi namanya HM Genius tapi sementara saya disini pengungkap kebenaran ya teman-teman bisa lihat nah bagi teman-teman jangan lupa juga di subscribe dan ditonton ya saya juga buat video disitu ya makasih buat teman-teman semua ya itu saja yang bisa saya sampaikan ya semoga semua yang kita cita-citakan semua yang kita targetkan bisa tercapai ya semoga teman-teman juga sama semua yang kalian impikan bisa tercapai bisa dijamah oleh Allah ya doa-doa kita mungkin itu saja makasih semuanya di akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya terima kasih